Kuis kedua, ini teman-teman HDA sedang membriefing, mendiskusikan soal. Soalnya ada di tayangan, kemudian sudah dipoto masing-masing untuk labeling dan markingnya. Jadi teman-teman HDA sedang membahas apa saja label, marking yang diperlukan untuk sebagai keterangan handling. Ada hazard label dan ada handing label. Nanti sesuai dengan kriteria, alamat pengirim, alamat penerima, dan label-label lain yang diperlukan sesuai dengan soal yang sudah diterima. Waktu 10 menit, nanti akan ada presentasi dari masing-masing kelompok. Dan nilainya akan sangat tergantung pada keakuratan label, marking yang disampaikan. Ini contoh-contoh label-label yang sudah disiapkan, diantaranya yang harus dicari kesesuaian soal dengan label yang tersedia. Tujuan daripada kuis ini agar memudahkan untuk pemahaman serta pada saat nanti di lapangan apabila melihat label, melihat pengiriman barang, Tentu para HDA harus bisa lebih sensitif untuk mengenalinya dan melakukan tindakan apa dan handling apa yang diperlukan apabila menemukan hal-hal tersebut.